Peristiwa merah salju jelit 23. Bab 36. Hidup manusia bagai panggung sandiwara rupanya ada juga pekerjaan yang tak sanggup kau lakukan, untung kemudian aku bertemu dengan kedua orang penggotong peti mati itu, mereka adalah anak buah Siao Tachu dalam permainan sandiwaranya, datang ke sana bersama Siao Tachu, selamanya Siao Tachu memang sangat baik terhadap anak buahnya, Peristiwa ini memang penuh likaliku, mau tak mau Fo'ang So'at harus memperhatikannya dengan seksama Waktu itu mereka sedang membereskan perbekalan siap meninggalkan kota, setelah ku temukan mereka, dengan menggunakan kekerasan ku paksa mereka mengaku, akhirnya ku tanya mereka kemana Siao Tachu mereka kirim Maka kau pun berhasil menemukan tempat itu sewaktu aku kesana kau tidak ada, yang ada di rumah hanya Gito Ateng serta Siao Tachu, tentu saja Gito Ateng tak akan memberitahu rahasia ini kepadamu, tentu saja tidak, aku pun belum tentu bisa memaksanya buka suara atau tidak, sayang sekali walau rencananya cukup matang, tindakannya justru keji, Fo'ang So'at tidak memberi komentar, hanya mendengarkan belaka Ternyata dia telah mencampuri racun dalam arak, dia bermaksud membunuh Siao Tachu dan menghilangkan jejak sekarang Fo'ang So'at baru tahu, penderitaan yang dialami Siao Tachu bukan lantaran terluka, melainkan karena keracunan Ketika aku sampai di sana, rasa sakit Siao Tachu baru mulai kamu, setelah ku bongkar perbuatan kejagi To'a Keng, tentu saja dia benci setengah mati pada orang Shigi, maka dia pun membongkar rencana kejagi To'a Keng kepadamu sambung Fo'ang So'at Yap Ke menghela nafas panjang Bila Gito'a Keng tidak terlampau kejam, rahasia ini selamanya mungkin tak akan ku ketahui, dia berlagak seakan tenaga dalamnya telah mencapai puncaknya, hampir saja aku terkecoh, malahan aku menganggapnya seorang kuncu sejati Aku ingin minta maaf kepadanya, tapi sayang dia telah pergi, tak tahan Ting Hun Pin juga menghela nafas, katanya, kalau dia menjadi pemain panggung, pasti namanya akan lebih tersohor daripada Siao Tachu Tadi aku dengar kau memanggilnya sebagai paman gisindir Yap Ke Dengan gemas Ting Hun Pin melotot sekejap ke arahnya, kemudian katanya sambil cemberut, dia sebenarnya teman ayahku, wajahnya ramah dan halus budi, siapa sangka dia lelaki munafik, kuncu gadungan? Yap Ke ikut-ikutan menghela nafas Maka perlu kau manusia rendah semacam diriku jauh lebih baik daripada seorang kuncu gadungan, hal ini sudah lama ku pahami, kata Ting Hun Pin sambil tersenyum manis Yap Ke tertawa getir Lebih baik selamanya tidak kau pahami, dengan gemas Ting Hun Pin melotot sekejap ke arahnya, tiba-tiba dia berkata, aku tetap tidak paham akan satu hal Yap Ke hanya diam saja, menantikan kata-kata si gadis Pendekar seperti Li San Hoan, Afei dan lain-lain sudah lama tidak ditemukan lagi jejaknya, dari mana Gito Ateng bisa tahu hari ini dia berada di sini Yap Ke termenung sebentar, kemudian sahutnya, ya, jejak Hwi Kiam Hek, jago pedang terbang, memang susah dicari, bahkan si Yowli si pisau terbang pun belum tentu tahu Itulah sebabnya aku pun merasa heran, tapi sejak Pak Hwi Kiam Hek meninggal di dunia persilatan masih ada tiga orang manusia yang paling tajam pendengarannya, salah seorang di antaranya adalah Gito Ateng ini Memang pernah aku mendengar, konon tiap hari dia banyak menerima tamu, mungkin saja dia mendengar bila Afei akan kemari Maka dia menunggunya lebih dulu di sini kalau begitu rumah ini pun sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, kata Ting Hun Pin Benar, setelah itu dia baru berusaha mencari akal untuk menipu Fo Ang Soat datang ke sana, dengan ujung matanya Ting Hun Pin melirik sekejap ke arah Fo Ang Soat Setelah itu katanya, itu bukan suatu pekerjaan sukar setiap hari dia keluar rumah, mungkin tujuannya adalah mencari berita Hwi Kiam Hek, kata Yap Kei Tapi orang justru mengira dia pergi mencari kabar Be Hong Chun, Yap Kei meringis Kira kerja orang ini cukup rahasia dan rapi, rasanya tiada seorang pun yang sanggup menandinginya Selama ini Fo Ang Soat hanya termenung saja, tiba-tiba katanya, dimanakah dia sekarang sudah pergi mengapa kau lepaskan dia mengapa aku harus bersamanya Yap Kei balik bertanya sambil tertawa Apakah dia tak bisa pergi sendiri kau tidak berusaha menghalangi kepergiannya kau anggap aku pasti mampu menghalanginya Fo Ang Soat tidak berkata apa-apa, hanya tertawa dingin Tiba-tiba Ting Hun Pin juga tertawa dingin, sindirnya, sekalipun Siow Yap tidak menghalanginya, paling tidak dia tidak tertipu olehnya Paras muka Fo Ang Soat segera berubah hebat, dia segera membalik badan Tapi Ting Hun Pin segera berjalan ke hadapannya, kemudian katanya pula, sekalipun kau tidak menganggap Siow Yap sebagai teman Tapi sikapnya terhadap dirimu cukup baik bukan Fo Ang Soat menolak menjawab, dia membungkam Sikapnya terhadap dirimu, seperti sikap bapak terhadap anaknya, sekalipun kau tidak berterima kasih kepadanya, paling tidak janganlah menganggap dia sebagai musuh Kembali Fo Ang Soat membungkam, dia tidak menjawab Ting Hun Pin tertawa dingin, katanya pula, aku tahu kau tak sudi bicara denganku, terus terang saja ku katakan biasanya jangankan mengajak bicara terhadap manusia macam kau Kendati kau menyembah belum tentu aku sudi memandangmu, Fo Ang Soat tertawa dingin, namun dia tetap bungkam Ada beberapa terpaksa harus ku tanyakan kepadamu, Fo Ang Soat tetap diam, menantikan pertanyaannya Mengapa semakin baik orang bersikap kepadamu, justru kau semakin galak kepadanya? Apakah kau takut orang lain berbuat baik kepadamu? Apakah kau punya penyakit paras muka Fo Ang Soat yang pucat tiba-tiba berubah merah padam, sekujur badannya mulai gemetar Dari sorot matanya yang dingin tiba-tiba memancarkan sinar penderitaan, hingga tak kuasa menahan diri Ting Hun Pin tertegun dibuatnya Dia benar-benar tidak menyangka secara tiba-tiba Fo Ang Soat berubah menjadi begitu Tak tega dia memandangnya lagi, dengan kepala tertunduk katanya pelan-pelan Aku kan cuma bergurau saja, masakah kau anggap sungguhan? Janganlah marah, Fo Ang Soat cuma diam tak bergerak Ting Hun Pin juga tidak bicara lagi, merasa riku dan tak mampu melanjutkan kata-katanya Nolo Nolo di atas meja tersedia arak ternyata ia duduk dan minum arak Yap Ke membangunkan Xiao Tachu, seakan-akan tidak tahu ada persoalan di antara mereka Wajah Xiao Tachu masih penuh air mata, katanya dengan sesenggukan Aku, aku tak lebih hanya seorang pemain sandiwara, siapa memberi uang, aku pun bermain untuknya, aku tahu, aku masih belum ingin mati, air mata Xiao Tachu jatuh bercucuran makin deras Kau tak berakal mati, benarkah aku masih dapat tertolong aku telah meluluskan permintaanmu, kau sudah minum obat penawar, Xiao Tachu terengah-engah dan duduk, perasaannya telah tenang Sambil menghelana pasyap Ke berkata, padahal siapa pula yang tidak bermain sandiwara? Bukankah kehidupan manusia di dunia ini sesungguhnya adalah panggung sandiwara Waktu itu perasaan Fo'ang So'at telah tenang kembali, tiba-tiba dia membalikan badan dan melotot ke arah Xiao Tachu Kemudian ujarnya, kau tahu Gito akan pergi kemana pucat pasi wajah Xiao Tachu karena ketakutan, sahutnya tergagap, aku, mungkin dia sudah pulang, di mana rumahnya konon rumahnya berada di perkampungan Cong Kenban Co'an Ceng Aku belum pernah ke sana, tapi banyak orang perselatan yang tahu, Fo'ang So'at membalikan badan dan pelan-pelan beranjak keluar Jangankan menegur Yap Kei, memandang sekejap ke arahnya pun tidak Eh, tunggu sebentar, seru Yap Kei, masih ada satu hal perlu keberitahukan kepadamu Fo'ang So'at tidak berhenti, menggubris pun tidak Istri Gito Akeng si Lok seru Yap Kei Fo'ang So'at tetap tidak menggubris Dia semarga dengan Lok si Yauka seru Yap Kei lebih lanjut Fo'ang So'at masih saja tidak menggubris, namun otot-otot hijau pada lengannya merongkol Dia tidak berpaling, selangkah demi selangkah berjalan keluar nolo nol malam makin kelam Bukankah kehidupan manusia pun mirip panggung sandiwara, siapa pula yang tidak sedang bermain sandiwara lalu bagaimana cara membawakan peranan dalam sandiwara itu? Apakah ingin berperan dalam lelakon yang menyedihkan? Ataukah kau lebih suka berperan dan kisah gembira? Apakah kau tidak ingin mendapat tepuk tangan penonton? Atau juga ingin dilempari tomat busuk nolo nol tomat belum membusuk? Musim bugur adalah musim panen buah tomat Ping Hun Pin menyodorkan sebiji tomat ke hadapan Yap Kei Ujarnya dengan lembut, tomat termasuk buah menyegarkan Bila minum arak sambil makan tomat, maka orang tidak gampang mabuk Dari mana kau tahu kalau aku tak ingin mabuk? Tanya Yap Kei dengan tawar Bila seorang ingin mabuk, walau minum arak sambil makan apa saja, akhirnya akan mabuk juga Dia menjejalkan tomat itu ke mulut Yap Kei Katanya pula sambil tertawa, oleh karena itu makanlah buah ini Kemudian baru bicara, terpaksa Yap Kei memakan tomat itu Dia bukan manusia yang terbuat dari kayu Dia pun memahami perasaan kasih sayang Ting Hun Pin terhadapnya Bahkan ia merasa amat merterima kasih kepadanya Walaupun gadis ini agak binal dan tak tahu aturan Namun dia bersikap lembut, hangat dan menyenangkan Ditemani gadis semacam dia, sudah pasti hati akan merasa puas Pemuda itu sudah menghabiskan tomat yang disodorkan kepadanya Ting Hun Pin menghela nafas, ujarnya Untung kau bukan Fo Ang Soat Semakin baik orang bersikap kepadanya Semakin jelek sikapnya kepada orang itu Yap Kei juga menghela nafas Bila kau menganggap dia adalah orang macam itu Maka pendapatmu itu keliru besar Bagian mana aku salah ada orang yang justru enggan memperlihatkan perasaannya Kau anggap dia termasuk manusia jenis ini ya Itulah sebabnya dikala seorang bersikap baik kepadanya Dia justru menampilkan sikap tak berperasaan Karena dia kuatir orang lain mengetahui perasaannya Oleh karena itu kau pun menganggap dia bersikap baik kepadamu Yap Kei tidak menjawab, hanya tertawa Tapi sikapnya terhadap Cui Long Belum selesai Ting Hun Pin berkata Yap Kei telah menukas, tadi sikapnya tiba-tiba berubah Karena kau telah menyentuh luka hatinya Membuat dia teringat Cui Long Jika benar dia bersikap baik terhadap Cui Long Mengapa justru meninggalkannya bila ia tidak bersikap baik kepadanya Mengapa pula dia terlihat begitu menderita Ting Hun Pin terbungkam Ia tak sanggup menjawab sambil menghela nafas Yap Kei kembali berkata Hanya orang yang benar-benar tak berperasaan yang tidak mengenal arti penderitaan Tak aku mengagumi orang macam itu Kenapa karena manusia semacam ini pada hakikatnya bukan manusia Ting Hun Pin menghela nafas Katanya, kalian orang laki-laki memang benar-benar memiliki perasaan aneh Ya, memang aneh Seaneh pikiran kalian orang-orang perempuan Sambung Yap Kei Apalah yang dikatakan memang benar Yang paling aneh dan paling sukar dirabah di dunia ini sesungguhnya adalah perasaan manusia Baik dia lelaki maupun perempuan Sambil tersenyum Ting Hun Pin segera berkata Untung aku telah mengerti akan dirimu Oh ya, walaupun di luar kau mirip orang tak berperasaan Sesungguhnya kau sangat baik kepadaku Sambil menarik muka Yap Kei ingin mengucapkan sesuatu Tapi baru saja dia membuka mulut Kembali Ting Hun Pin menjejalkan sebiji tomat ke mulutnya Malam sudah semakin kelam Siaw Tatsu telah minum sebungkus obat dan tertidur di atas kursi panjang di sudut ruangan Pelayan rumah makan itu pun mulai menguap mengantuk Ingin dia mengusir orang-orang itu dari sana Tapi ia tak berani Biasanya orang-orang begini memang berbahaya Ting Hun Pin memenuhi cawan arak Yap Kei Kemudian berkata Tampaknya perkampungan Cong Ken Ban Co An Ceng tidak terlampau jauh dari sini Ya, memang tidak terlalu jauh Menurut pendapatmu Benarkah Gito akan pulang ke rumah dia tak mungkin bisa melarikan diri Mengapa sebab dia tak perlu kabur Jika kabur akan menambah curiga orang Bagaimanapun juga sekarang Fo Ang Soat pasti menduga dia salah seorang di antara pembunuh gelap di luar kuil BWM tempoh hari Maka itulah ia menyusun rencana dan perangkap keji untuk mencelakai Fo Ang Soat Fo Ang Soat bukan orang tolol Siapa tahu orang yang meracuni si bu juga Gito atau bukan? Mengapa? Sebab racun yang dicampurkan ke dalam arak Siaw Tatsu adalah jenis yang berbeda Apakah dia tak bisa membawa obat penawar masing-masing racun orang yang mengerti care khusus mengerjai orang? Dia pasti punya obat racun khusus yang paling sering dipakai Kebiasaan semacam ini seperti juga kebiasaan orang perempuan menggunakan pupur dan gincu Ting Hun Pin tidak mengerti apa maksudnya Kembali Yap Ke menerangkan Tentu kau pernah menggunakan lebih dari satu macam pupur bukan Ting Hun Pin berpikir sebentar Kemudian manggut-manggut Bila kau akan keluar rumah, mungkinkah kau membawa kedua macam pupur yang berbeda kembali Yap Ke bertanya Ting Hun Pin menggeleng berulang kali, lalu mengerling sekejap ke arahnya Katanya dingin, tampaknya tidak sedikit persoalan kaum wanita yang kau pahami Ah, aku hanya sedikit lebih tahu tentang sifat orang yang menggunakan obat racun Soal perempuan boleh dibilang aku tidak tahu sama sekali Aneh jika kau tak tahu Tiba-tiba dia sambar cawan arak yang disodorkan kepada Yap Ke Sekaligus ditenggaknya habis Menyaksikan itu, Yap Ke tertawa Kembali Ting Hun Pin mengerling ke arahnya Katanya, aku heran Kenapa kau masih bisa bergembira duduk di sini sambil minum arak Mengapa tidak kalau Gito Akeng sudah pulang ke rumah Sudah pasti Fo Ang Soat akan ke sana mencarinya Yap Ke manggut-manggut membenarkan Kalau Lok Siowka adalah iparnya Tentu juga akan berada di sekitar tempat ini Siapa tahu saat ini pun dia berada di rumahnya Kata Ting Hun Pin lagi Ya, mungkin begitu, kau tidak khawatir Fo Ang Soat dicelakai mereka? Bukankah kau selalu mengkhawatirkan keselamatannya Tapi kali ini aku justru merasa lega Sungguh tentu saja sungguh Karena aku tahu pada hakikatnya mereka tak mungkin bertarung Mengapa Yap Ke tertawa? Bila kau memahami orang macam apa Gito Akeng Kau akan segera tahu mengapa bisa demikian Setan yang bisa memahami dirinya Seumur hidup orang ini tak pernah bermusuhan dengan orang secara terang-terangan Sekalipun orang pergi mencari ke rumahnya Ia akan berusaha orang menganggapnya seorang kuncu Namun sekalipun mengalah dan bersabar juga tiada gunanya Tapi ia masih bisa menggunakan care lain Care apa ia bisa menyangkal keterlibatannya dalam masalah ini Tidak mengakui telah terjadi peristiwa semacam itu Tapi kenyataan kan sudah di depan mata Sekalipun menyangkal juga tak ada gunanya Bisa saja bilang tak pernah meninggalkan Congkeng Cheng Bahkan ia dapat beralasan sakit payah Memangnya Fo Ang Soat akan mempercayainya begitu saja Dia bukan orang tolol Gito Akeng pasti sudah mengumpulkan banyak tokoh perselatan di rumahnya Sebagai saksi orang macam dia Melakukan pekerjaan apa saja Entah itu bakal berhasil atau tidak Pasti tidak akan menyiapkan jalan mundur lebih dulu Kesaksian orang lain belum tentu dipercaya Fo Ang Soat Orang yang dicari Gito Akeng Sudah pasti orang-orang yang ternama dan punya kedudukan tinggi dalam dunia perselatan Sehingga setiap ucapannya pasti berbobot Orang tak mau percaya pun percaya juga Apakah dia bersedia membantu membohongi orang lain Kata Ting Hun Pin Dia pasti tak akan menyuruh mereka berbohong Mereka hanya disuruh menjadi saksi Bersaksi bahwa dia tak pernah keluar rumah Tentu saja dia mempunyai akal untuk menyuruh orang-orang itu Percaya bahwa selama ini dia tak pernah meninggalkan rumah Aku tidak tahu care bagaimana bisa begini sempurna Kecuali jika dia punya kepandayan membelah diri Ilmu membelah diri bukan suatu kepandayan sukar Bisa saja dia mencari seseorang yang menyaru sebagai dirinya untuk tinggal di rumah dan berpura-pura sakit Setelah berhenti sejenak Tambahnya, biasanya kamarnya pasti dibikin remang-remang Paras orang sakit pun tentu kurang baik Suaranya tidak seperti biasanya Oleh karena itu teman-temannya tentu tak menaruh curiga bahwa si sakit sebetulnya bukan Gito Akeng Melainkan samaran orang lain Benar Ting Hun Pin manggut-manggut Apalagi Gito Akeng sudah dikenal sebagai seorang lelaki sejati yang jujur Tentu saja orang lain tak menyangka dia melakukan perbuatan semacam ini Tepat sekali, Ting Hun Pin menghela nafas panjang Katanya, tampaknya kau cukup mengerti permainan licik semacam ini Itulah sebabnya aku dapat hidup hingga kini Jika begitu, mumpung kau masih hidup Lebih baik aku cepat Cepat angkat kaki daripada menunggu kau mati mabuk di tempat ini Kau boleh pergi Dan kau aku sudah bertekad akan tinggal di sini Kau anggap tempat ini sangat baik tidak baik Ting Hun Pin memandang sekejap ke arah pelayan rumah makan yang berkerut kening semenjak tadi Katanya, kau anggap orang lain suka kau tunggu di sini Yap ke tertawa lebar Aku rasa dia lebih suka kalau aku cepat-cepat membayar kening Dan meninggalkan tempat ini Lantas apa sebabnya kau masih tinggal di sini Aku menantikan seseorang Seorang perempuan sepasang net Ting Hun Pin berkedip Aku tak pernah menunggu perempuan Selamanya perempuan yang menunggu kedatanganku Lantas siapa sebenarnya yang kau tunggu Seru Ting Hun Pin sambil menggigit bibir Soang Soat Masakah ia akan kembali seru gadis itu dengan wajah tertegun Dia pasti datang mencariku Karena dia anggap aku telah membohonginya Jawab Yap Kem yakin Apakah dia tak bisa membedakan Gito Akeng? Sebenarnya adalah Tio Tai Hang Gito Akeng tak memberi tahu ada orang sengaja menyaruh sebagai dirinya Dari mana dia tahu Ting Hun Pin membungkam dan tak sanggup berkata Selama ini si pelayan hanya mendengarkan dari samping Ketika mendengar sampai di situ Tak tahan dia menghela nafas Saat itulah dari luar pintu terdengar seorang sedang tertawa tergelak-gelak Tak ku sangka di sini masih ada arak Tampak Tian memang baik terhadapku Dia masih belum mengharapkan kematianku Seorang yang sedang mabuk menerjang masuk ke dalam ruangan dengan langkah sempoyongan Dia memakai baju biru Mukanya bulat Hidung berwarna merah Tampaknya seorang setan mabuk Begitu masuk Dia segera melempar sekeping uang perak ke atas meja Kemudian serunya dengan lantang Keluarkan semua arak paling bagus dan sayur paling enak yang dijual di tempat ini Tio Ayah tak punya barang lain kecuali uang perak Kalau ada uang tentu saja ada arak Orang itu meneguk beberapa cawan arak lebih dulu Kemudian tiba-tiba berpaling dan menggapai ke arah Yapke Yapke balas menggapai Orang itu tertawa lagi Kau memang menarik Serunya kau pasti seorang yang baik Mari, mari aku traktir kau minum arak Bagus sekali Jawab Yapke sambil tertawa Apapun tidak kumiliki Yang kumiliki hanya uang perak Ternyata dia benar-benar berpindah ke sana Disinilah letak kebaikan Yapke Terhadap persoalan apapun dia selalu ingin tahu Asal ada sedikit persoalan yang dirasa aneh Rasa ingin taunya pasti tak tertahan Ia sudah melihat tangan dan kaki orang amat kasar Hidung berwarna merah karena mabuk Selain memakai baju dan topi baru Sakunya penuh uang Tentu saja hal ini cukup mengherankan Sedikit hal aneh kadang bisa menimbulkan Banyak peristiwa aneh lainnya Ada banyak kejadian aneh yang justru ditemukan Yapke dengan kira begini Apalagi belakangan ini dia memang sedang mencari orang Melihat pemuda itu berpindah ke meja orang Tak tahan Tinghun Pin menghela napas panjang Gumamnya tampaknya tiada kejadian yang bisa menghalangi perkenalan antara dua setan arak Orang yang berada di hadapannya sekarang selain berhidung merah Lidahnya juga lebih panjang dari lidah orang normal Ia menepuk-nepuk bau Yapke sambil berseru lantang Silakan kau minum sepuas-puasnya Uang peraku cukup untuk mentraktir dirimu Sengaja Yapke merendahkan suara Dengan berbisik berkata Tampaknya kau sedang kaya mendadak Bila di sekitar sini bisa dengan gampang memperoleh kekayaan Dapatkah kau memberitahukan kepadaku Supaya aku pun bisa balas mentraktirmu Orang tua itu kembali tertawa terbahak-bahak Kau anggap aku ini seorang perampok Atau seorang pencuri mendadak Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan semua uang peraknya ke atas meja Kemudian sambil melotot serunya Terus terang ku katakan kepadamu Uangku ini bukan uang kotor Uang ini ku dapat setelah bekerja selama puluhan tahun Oh, terus terang aku ini bukan orang jahat Aku hanyalah seorang pencuci kuda Masakah seorang pencuci kuda pun bisa mempunyai uang sebanyak itu? Kata Yapke sambil tersenyum Tampaknya aku pun harus belajar menjadi seorang tukang cuci kuda Orang itu menggelengkan kepala Aku bisa saja membawa kau ke sana Tapi sekarang sudah terlambat Mengapa sebab tempat itu sekarang sudah tak ada kuda lagi? Bahkan sesosok manusia pun tak tampak Sebenarnya tempat manakah itu perkampungan Ho Hon Cheng mencorong terang Matu Yapke Sesungguhnya dia memang sedang mencari seseorang yang berasal dari Ho Hon Cheng Anehnya tak seorang pun berhasil ditemukan 4.50 orang yang bekerja di perkampungan itu Habis terima gaji Biasanya mereka minum arak kalau tidak ya men perempuan Sesungguhnya hal semacam ini bukan sesuatu kejadian aneh Di warung arak dan sarang pelacuran yang berada di sekitar tempat itu justru tiada berita tentang mereka Akhirnya Yapke berhasil menemukan seorang Seorang yang mungkin bisa menjadi sumber berita Sudah barang tentu tak akan dia lepaskan begitu saja Dengan nada menyelidik tanyanya Aku pernah berkunjung ke Ho Hon Cheng Pengurus gudang arak di sana adalah temanku Sambil menuding hidung sendiri Orang itu tertawa terbahak-bahak Kau sedang ngomong kosong apa? Pengurus gudang arak di situ tidak si KHU Dia si tiob bernama Koaihu mengapa bernama Tiosi mahluk aneh Sebab meski dia pengurus gudang arak Namun dia sendiri justru setetes arak pun tak pernah minum Mungkin lantaran dia tidak minum arak Maka ia dijadikan pengurus gudang arak Kata Yapke tertawa pula Orang itu bertepuk tangan sambil tertawa tergelak Tepat jawabanmu Tampaknya kau tidak bodoh Sekarang dia berada di mana sudah pulang ke rumah Semua orang yang bekerja di Ho Hon Cheng telah pulang ke kampung masing-masing Bahkan banyak di antaranya sudah ditampung keluarga lain Rupanya setelah meninggalkan Ho Hon Cheng Mereka mendapat pekerjaan baru dan bekerja lagi Tak heran Yapke tidak berhasil menemukan orang-orang itu Mereka sudah bekerja di mana kebanyakan ditampung oleh keluarga Ting Keluarga Ting Keluarga Ting yang mana tentu saja keluarga Ting yang paling kaya dan ternama Kalau tidak Mana mungkin sekaligus bisa menampung begitu banyak pegawai baru Hanya ada satu keluarga Ting yang kaya dan ternama Yaitu keluarga Ting Hun Pin Yapke memandang sekejap ke arahnya Ting Hun Pin juga sedang memandangnya Sedang orang itu mengigau tak jelas Walaupun makhluk aneh seti itu tak suka arak Tetapi pekerjaan lain selalu bisa diabreskan Maka aku mengagumi kehebatannya itu Kalau mereka sudah bekerja di keluarga Ting Mengapa kau tidak ikut ke sana Sahut orang itu sambil tertawa 500 tahil perak yang ku miliki belum habis dipakai Sekalipun keluarga Ting hendak menerimaku sebagai menantu Belum tentu aku, belum selesai ucapannya Bahkan mulut masih terpentang Mendadak tering, sebuah benda membentur giginya Seketika Yapke mendengar suara gigi yang remuk Orang itu membungkuk badan kesakitan Mula-mula meludahkan sebiji kacang Kemudian rontokkan gigi dan akhirnya darah Mengendus bawah nyirnya darah Tiba-tiba lambungnya berontak Dia pun muntah-muntah Ternyata benda yang menghancurkan giginya adalah sebiji kacang Ting hun pin tidak makan kacang Tentu saja dia tak memegang kacang Daun jendela terpentang lebar Suasana di luar jendela gelap bulita Tiba-tiba Yapke berpaling ke arah jendela Dan berkata sambil tertawa lebar Sebenarnya aku sedang menantikan kedatangan seorang lain Tak taunya kau yang datang lebih dulu Dari luar jendela segera terdengar seorang tertawa tergelak Di balik gelak tawanya itu membawa nada ejekan Menyusul sesosok bayangan berkelebat Tau-tau seorang sudah duduk di jendela Yang datang adalah Rok Siowka Sambil tersenyum ting hun pin lantas berkata Sebenarnya aku hendak memberi sedikit pelajaran kepadanya Ternyata kau telah turun tangan lebih dulu Rok Siowka tertawa hambar Bisa melakukan sedikit pekerjaan untuk Toa Syociak keluar gating Merupakan suatu kebanggaan bagiku Katanya Sejak kapan kau mulai belajar menjelat pantat Sejak jalan pikiran ku dapat menerima kenyataan itu Kenyataan apa Kenyataan bahwa hingga kini aku masih seorang bujangan Oleh karena itu, oleh karena itu kenapa Rok Siowka tersenyum Karena siapa tahu aku punya kesempatan untuk menjadi menantu keluar gating Ting hun pin kembali tertawa lebar Orang yang ingin menjadi menantu keluar gating Bila tidak bisa menjelat pantat ting Toa Syociak Lantas mesti menjelat pantat siapa ting hun pin mengerling sekejap ke arah Yap Kei Setelah itu katanya, seharusnya ucapan mereka ini diperdengarkan kepadanya Aku memang bermaksud untuk mengatakan kepadanya Kata Rok Siowka Kemudian sambil tertawa tergelak melompat turun dari jendela Lalu memandang ke arah Yap Kei Katanya, kau telah makan berapa biji kacangku Apakah hari ini kau mau mentraktir aku minum Yap Kei Segera tersenyum Tentu saja akan ku traktir kau Cuma aku pun tahu kau juga bukan datang untuk minum Arak Tampaknya tiada persoalan yang bisa mengelabui dirimu Kata Rok Siowka sambil menghela nafas Lantas karena urusan apa kau datang kemari Tak tahan ting hun pin segera bertanya Datang untuk menemani seseorang Menemani siapa orang yang sedang kalian tunggu ting hun pin berkerut kening Ketika berpaling tertampak Fo'ang So'at dengan pelan-pelan berjalan mendekat Paras muka Fo'ang So'at yang pucat sekarang tampak berwarna hijau membesi Belum lagi berjalan masuk Sepasang matanya sudah mengawasi wajah Yap Kei lekat-lekat Seolah-olah khawatir kalau secara tiba-tiba Yap Kei akan kabur Yap Kei sedang memandang pula ke arahnya sambil tersenyum Katanya, aku tahu kau pasti akan kembali kemari Ternyata dugaanku memang tidak salah Hanya ada satu hal kau keliru Kata Fo'ang So'at Oyea kenapakah suruh aku membunuh Gito Ateng Aku yang menyuruh kau pergi membunuhnya eh Kau kan mengharap dia mati Kata Fo'ang So'at dingin Ataukah berharap aku salah membunuh orang lagi Yap Kei segera menghela nafas panjang Setelah mendengar kata-katanya itu, ujarnya, aku hanya berharap bisa mengetahui persoalan ini dengan lebih jelas Kau masih belum jelas Seru Fo'ang So'at tertawa dingin Yap Kei laleng geleng kepala Tio Tai Hang bukanlah Gito Ateng Seru Fo'ang So'at Oh, selama setengah bulan ini, dia belum pernah meninggalkan perkampungan Congkeng Ceng Yap Kei segera tertawa setelah mendengar perkataan itu, namun masih tetap bungkam Kau jangan tertawa dulu, hal ini merupakan suatu kenyataan Apakah ada orang yang menjadi saksi baginya bahwa ia tak pernah meninggalkan perkampungannya Fo'ang So'at manggut-manggut membenarkan Dan semuanya adalah orang-orang yang bisa dipercaya Tentu saja, selama ini dia sakit, bahkan sakitnya cukup parah Kau tahu lagi-lagi Yap Kei tertawa lebar Semua itu memang sudah berada dalam dugaannya, ternyata apa yang diduga sama sekali tidak meleset Sebaliknya Ting Hun Pin yang berada di sampingnya menggelengkan kepala berulang kali pula Katanya setelah menghela nafas, tadi siapa yang mengatakan kalau bukan seorang Tololok Siowka memandang pula ke arahnya Kemudian memandang lagi ke arah Yap Kei Tiba-tiba dia pun berkata sambil tertawa Ah, mengertilah aku sekarang Apa yang kau pahami kalian pasti mengira Tololokeng telah menyuruh orang untuk berlagak sakit di rumahnya Sedang dia sendiri diam-diam mengeluyur pergi dari rumah Apakah hal ini tidak mungkin? Tentu saja mungkin Cuma sayang sakit yang diderita olehnya itu justru tak mungkin bisa wakilkan kepada orang lain Mengapalok Siowka menghela nafas panjang Jarang orang persilatan yang tahu kalau kaki kirinya pada setengah bulan berselang telah dipenggal kutung oleh orang Ting Hun Pin tertegun mendengarnya Fo Ang Soat juga tertegun Seng Tiang Sia, Ong It Beng, Ting Ling Tiong, Tia Kiam, semuanya khusus datang ke Congkeng Ceng setelah mendengar kabar kejadian ini Lanjut Lok Siowka Nama-nama yang disebut olehnya benar-benar merupakan nama termaskur di dunia persilatan Bahkan mempunyai kedudukan cukup terhormat Yang paling menyolok di antaranya Tentu saja kehadiran Ting Ling Tiong, kakak Ting Hun Pin Hampir saja Ting Hun Pin menjerit tertahan Serunya, Sam Ko juga berada di sana Lok Siowka tertawa Sahutnya, konon semua anggota keluarga Ting adalah seorang kuncu Bukankah seorang kuncu lebih suka bergaul dengan sesama kuncu Terpaksa Ting Hun Pin mendengarkan saja tanpa balas menjawab Kembali Lok Siowka berkata sambil tersenyum Entah Ting Sam Sau adalah seorang yang suka berbohong atau tidak Tentu saja tidak kalau begitu kau boleh bertanya kepadanya Apakah kaki Gito Akeng benar-benar sudah kutung? Apakah yang kakinya terkutung itu Gito Akeng atau bukan? Sekarang dia berada dalam Cong Keng Cheng Dalam keadaan demikian, apalagi yang bisa diucapkan oleh Ting Hun Pin Yap Kei sendiri pun terpaksa hanya bisa tertawa getir Lok Siowka memandang ke arahnya kemudian tersenyum Lalu berkata, padahal kau pun tak usah bersedih Setiap orang pasti ada saatnya melakukan kesalahan Hanya lebih baik lagi kalau mau mengaku salah Yap Kei bergehem, tetapi tetap membungkam Sambil tertawa kembali Lok Siowka berkata Tentu saja kau enggan mengakui kesalahan ini Tapi dalam hati kau bersedia mengaku salah Hal ini pun sudah lebih dari cukup Ia tidak memberi kesempatan kepada Yap Kei untuk bicara Kembali ujarnya Persoalannya sekarang adalah Kalau Gito Akeng bukan Tio Tai Hong Lantas siapakah Tio Tai Hong? Yap Kei tak mampu menjawab Akanku cari orang ini sampai ketemu Seru foang saat tiba-tiba Tentu saja harus kau cari orang ini Siapa tahu dia adalah salah seorang di antara musuh besarmu Kata Lok Siowka Tiba-tiba Yap Kei buka suara Katanya, siapa tahu dia pun salah seorang musuh besar Gito Akeng Mengapa bila dia bukan musuh Gito Akeng Mengapa orang menggunakan care seperti ini untuk mencelakainya Terpaksa Lok Siowka harus mengakui kebenaran perkataan itu Yap Kei termenung sebentar Kemudian katanya Tentu saja dia belum tahu bahwa kaki Gito Akeng sudah dikutungi orang Oleh sebab itu dia menggunakan care seperti ini Kaki dikutungi orang bukanlah suatu kejadian yang pantas dibanggakan Siapapun tak akan bersedia menyebar luaskan berita ini Entah kakinya telah dikutungi oleh siapa Entahlah dia tidak mengatakan kepadamu Pada hakikatnya dia enggan mengungkapkan kejadian itu Mengapa karena dia tak ingin orang lain membalaskan dendam baginya Ia beranggapan bahwa dendam sakit hati tak boleh dibalas begitu saja Sebab kalau balas membalas berlangsung terus Entah sampai kapan hal ini baru bisa diakhiri Yap Kei menghela nafas panjang Tampaknya dia memang benar-benar seorang kuncu sejati Sungguh beruntung cicimu bisa kawin dengannya Lok Siowka memandang ke arahnya Dia tak tahu ucapan itu benar-benar memuji Ataukah hanya sindiran belaka Sebaliknya Yap Kei berkata lagi sambil tertawa Bagaimanapun juga Sudah sepantasnya kalau ku hormatimu secawan arak lebih dulu Tinggalkan secawan pula bagiku tiba-tiba seseorang menyambung Ucapan berasal dari suatu tempat agak jauh Tetapi setiap orang yang hadir dapat mendengar dengan jelas Orang yang bicara masih berada di kejauhan Tetapi semua perbicaraan yang berlangsung di sini dapat didengar olehnya dengan sangat jelas Sebenarnya siapakah orang ini? Pertanyaan ini dengan cepat telah terjawab Karena baru saja perkataan itu selesai diucapkan Orangnya sudah muncul di depan pintu Sungguh cepat gerak tubuh orang itu Dia mengenakan pakaian sederhana Di ikat pinggangnya terselip sebatang tongka pendek Sementara tangannya membawa sebuah buntalan besar Hampir saja tinghun pin melompat bangun menyaksikan orang itu Ternyata orang asing yang biasa Tapi aneh itu sudah balik kembali ke sini Tio suasana di luar pintu sunyi senyap dan amat gelap Cahaya lampu dalam ruangan pun terasa redup Orang asing itu sudah masuk ke dalam Buntalan besar telah diletakkan di lantai Buntalannya itu benar-benar besar Orang asing itu segera menarik sebuah kursi dan duduk Setelah itu baru ujarnya dengan hambar Biasanya aku jarang minum Tetapi hari ini boleh dikecualikan Tidak ada orang bertanya mengapa Tidak ada orang berani bertanya Tiba-tiba orang asing itu berpaling ke arah Lok Siawaka Tanyanya, tahukah kau karena apa Lok Siawaka menggeleng berulang kali Tahukah kau siapa aku kembali Orang asing ini bertanya Lok Siawaka tetap menggeleng Lalu mengangguk Dari balik sorot matanya yang tenang Bagaikan batu karang seolah-olah terpancar Rasa ngeri dan takut Tapi aku kenal dirimu Juga kenal pedangmu itu Jawab orang asing itu cepat Lok Siawaka menunduk Memandang pedang di pinggangnya Seakan-akan dia berharap pedang itu Tidak terselip di pinggangnya Orang asing itu juga sedang memandang pedang di pinggangnya Kemudian berkata dengan hambar Kau tak usah menyesal bagi pedang itu Meskipun orang yang mengajarkan pedang itu Kepadamu adalah musuhku Tetapi dia pun merupakan sahabatku Aku mengerti Katalog Siawaka dengan kepala tertunduk Aku selalu menghormatinya Seperti juga dia menghormati diriku Benar, pemuda yang latah ini belum pernah bersikap begitu hormat dan takut terhadap siapapun Sekarang apakah dia masih baik-baik Tanya orang itu Aku sendiri pun sudah lama tidak berjumpa dengan dia orang tua Orang asing itu tertawa Dia juga seperti aku Manusia yang tak berakar Memang tidak gampang menemukan dirinya Benar, konon kau pun telah menggunakan pedang ini untuk membunuh Banyak orang Lok Siawaka tak berani menjawab Dia hanya membungkam Pelan-pelan orang asing itu berkata lagi Aku hanya berharap semua orang yang kau bunuh adalah orang-orang yang pantas mati Lok Siawaka semakin tak berani menjawab Gunakan pedangmu untuk menusuk aku Sekali tiba-tiba orang asing itu berseru Wajah Lok Siawaka seketika berubah hebat Tahukah kau Setiap perkataan yang telah ku katakan selamanya harus dipenuhi kembali wajah Lok Siawaka berubah Tapi aku, aku, kau tak usah ragu Akulah yang menyuruh kau melakukan Tentu saja aku tak akan menyalahkan dirimu Tapi Lok Siawaka masih tetap sangsi Tentu saja aku tak akan membalas Orang asing itu menambahkan Akhirnya Lok Siawaka menghembuskan napas lega Sahutnya, turut perintah tangannya pelan-pelan meraba gagang pedangnya Lebih baik kau gunakan segenap tenaga yang kau miliki Anggap aku seakan-akan musuh besarmu yang paling kau benci Baik, mendadak suasana menjadi hening, sepi, tak terdengar suara apapun Semua orang membelalakan mata lebih lebar Semua orang menahan napas Setiap orang tahu peristiwa semacam ini tak mungkin bisa dilihat lagi Lebih-lebih tidak bisa dilihat oleh setiap orang Ilmu pedang Lok Siawaka cepat dan tajam Jarang ada orang persilatan yang mampu menandinginya Tapi bagaimana pula dengan orang asing itu? Benarkah dia amat sakti seperti apa yang selama ini tersiar dalam dunia persilatan? Mendadak cahaya pedang berkelebat Lok Siawaka telah melancarkan tusukan Yang dituju adalah tenggorokan orang itu Tangan Fo Ang Soat menggenggam kencang golok Serangan itu seolah-olah ditujukan ke arahnya Bahkan dia sendiri pun mau tak mau harus mengakui bahwa serangan pedang itu benar-benar cepat sekali Bahkan sama cepatnya dengan gerak goloknya Pada saat itulah, tiba-tiba tering Tau-tau pedang telah patah menjadi dua bagian Hanya orang bermata tajam yang dapat melihat Setelah serangan itu dilancarkan Tiba-tiba terlihat ada bayangan tongkat pendek berkelebat pula Kemudian pedang itu pun patah menjadi dua bagian Tapi tongkat pendek itu jelas masih terselip di pinggang orang Kembali semua orang menjadi sangsi Hanya Lok Siawka yang tidak sangsi Tentu saja diatau apa sebabnya pedang itu patah menjadi dua Sambil memegang kutungan pedangnya Peluh dingin pelan-pelan bercucuran membasai jidatnya Orang itu memungut kutungan pedang dari tanah Setelah dia mati sebentar Tiba-tiba ujarnya Pedang ini masih terlalu berat Aku hanya bisa menggunakan pedang yang berat ini Kata Lok Siawka sedih Orang itu manggut-manggut Benar, makin nenteng suatu pedang makin sukar dipergunakan Sayang teori ini jarang dipahami orang Benar, dengan suara dalam orang itu berkata lagi Tahukah kau apa sebabnya kupatahkan pedangmu itu Tentu saja Lok Siawka tidak tahu Dia pun tak berani bertanya Karena pedang ini sudah membunuh orang terlalu banyak Lanjut orang asing itu Lok Siawka menundukkan kepalanya Kemudian berbisik Petunjuk siampu pasti akan kuingat Orang itu memandang sekejap ke arahnya Kemudian memandang pula ke arah Fo'ang So'at dan Yap K Sekulung senyuman segera menghiasi ujung bibirnya Aku tahu kalian orang-orang muda bukan cuma pintar Juga rajin, ilmu silat kalian sudah di atas kemampuanku di masa lalu Tiada orang berani menjawab Terutama Fo'ang So'at Sekarang dia baru mengerti Seandainya bacokan goloknya diayunkan ke tubuh orang asing itu Entah betapa besar pengorbanan yang mesti dibayar Tapi aku masih tetap berharap kalian bisa memahami suatu hal Ujar orang asing itu pula Semua orang mendengarkan dengan seksama Ilmu silat yang benar-benar agung bukan dilatih hanya mengandalkan kecerdasan serta ketekunan belaka Mengapa pikir semua orang? Bukankah kecerdasan dan ketekunan merupakan syarat utama yang penting bagi orang yang berlatih ilmu silat? Terdengar orang itu berkata lagi setelah termenung beberapa saat Kalian harus mempunyai jiwa yang agung, jiwa yang mulia Sebelum melatih suatu ilmu silat pelan-pelan sinar matanya memancarkan kehangatan dan kelembutan Sambungnya, hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan Setahuku di antara jago-jago lihai dunia persilatan Dan hanya ada satu orang saja yang benar-benar dapat mencapai taraf semacam itu Tentu saja semua orang tahu siapa yang dimaksud Tiba-tiba saja jantung mereka berdebar keras Terutama Yap Ke Setelah hening beberapa saat Orang itu berkata dengan suara lembut Selain teori ini Aku pun membawa sesuatu yang luar biasa untuk kalian Apa yang dia maksud? Mungkin adalah buntalan yang dibawa dan diletakkan di lantai itu Kalau benar, apa isinya? Tiba-tiba Lok Siowka melihat buntalan itu bergerak-gerak Hal ini segera membuat wajahnya berubah hebat Selain terkejut juga heran Orang itu memandang ke arahnya Kemudian pelan-pelan berkata Jika kau merasa heran, mengapa tidak kau buka buntalan itu? Semua orang merasa heran Siapapun tidak berhasil menebak Apakah yang dibawa olehnya Oh bila aku ingin melatih suatu ilmu silat yang benar-benar agung dan mulia Harus kau memiliki hati yang agung dan mulia terlebih dahulu Tentu saja bukan suatu yang gampang Untuk mencapai tingkatan semacam itu Kadang orang harus melalui suatu perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan Akhirnya buntalan itu terbuka Ternyata isinya adalah sesosok tubuh manusia Seorang yang kaki kirinya kutung Gito Akeng hampir semua orang menjeritkan Yang paling kaget tentu saja Gito Akeng sendiri Dia seolah-olah baru bangun dari mimpi buruk Dan tiba-tiba menemukan dirinya telah berada di suatu tempat yang menakutkan Dia memandang sekejap ke arah Yap Kei Kemudian memandang pula ke arah Fo'ang So'at dan Lok Siowka Setelah itu secara tiba-tiba wajahnya mengejang Akhirnya dia melihat si orang asing itu Orang itu pun sedang memandang ke arahnya seraya menegur Kau masih ingat aku Gito Akeng memanggut-manggut sikapnya Mengunjuk rasa hormat dan takut Sudah sepuluh tahun kita tidak berjumpa Waktu itu kakimu belum kutung Gito Akeng tertawa paksa Kemudian sahutnya Tapi kegagahan Ciampo justru masih seperti sedia kalah Sejak kapan kakimu kutung setengah bulan berselang Dikutungi siapa paras muka Gito Akeng Segera memperlihatkan rasa pedih dan menderita Sahutnya Kejadian itu sudah lewat Buat apa disinggung kembali Hanya akan mendatangkan kemurungan dan kepedihan belaka Tampaknya kau sangat berjiwa besar Dan suka mengampuni kesalahan orang lain Aku berusaha belajar Paling baik kau belajar suatu hal yang lebih penting Apa itu belajar? Bicara jujur Tiba-tiba sorot matanya berapi-api Menghidikan Di tatapnya wajah Gito Akeng lekat-lekat Kemudian katanya Tentu kau tahu aku selama hidup paling benci terhadap orang yang suka berbohong Gito Akeng menunduk Tak berani aku berbohong terhadap Ciampoal Katanya Rasanya tak ada yang berani melakukannya Menyuruhmu bicara jujur bukannya hal yang mudah Kata orang itu dingin Aku tahu, bila kau bicara jujur Mungkin kau entah sudah mati berapa kali Nyatanya kau masih hidup dan tak ingin mati Gito Akeng tak berani menjawab Tapi kau pun harus tahu Ujar orang asing itu lebih jauh Di dunia ini masih banyak kejadian yang lebih menakutkan dan lebih menderita daripada kematian Peluh dingin sebesar kacang kedelai bercucuran membasai jidat Gito Akeng Aku datang kemari karena aku telah bersumpah Tak akan ku biarkan diriku dibohongi lagi oleh siapapun Di wajahnya yang kaku terlintas suatu penderitaan yang berat Seolah dia teringat kejadian masa lalu yang membuatnya menderita Gito Akeng tak berani mendongakan kepala memandangnya Sejenak kemudian orang itu pelan-pelan berkata lagi Kau meniru gaya tulisan Sioli si pisau terbang untuk mengundangku bertemu di sini Padahal aku tahu gaya tulisan itu bukan yang asli Tapi aku toh datang juga karena aku ingin tahu perangkap macam apa yang kau rancang untuk menjebak diriku Sewaktu masih muda dulu Nama besar Sioli si pisau terbang telah termaskur di seluruh dunia Ujar Gito Akeng Gaya tulisannya juga amat populer Banyak orang bisa meniru gaya tulisannya Mengapa Ciampu menuduh aku melakukan pemalsuan Sebab dalam kamarmu aku menemukan banyak kertas corat-coret menirukan gaya tulisan orang Peluh dingin telah bercucuran semakin deras membasahi seluruh badan Gito Akeng Orang itu menarik muka Kemudian berkata Tentunya kau pernah mendengar tentang bagaimanakah tindak tanduku semasa masih muda dulu Oleh karena itu kau harus percaya Sampai sekarang aku masih mempunyai sebuah care untuk memaksamu bicara terus terang Tiba-tiba Gito Akeng menghela nafas panjang Baiklah, aku akan bicara katanya kemudian Dari mana kau mengetahui jejakku tanya orang asing itu Ting Sam Kong Cu yang memberitahukan kepadaku Ting Ling Tiong aku tahu dia seorang pemuda cerdik Tetapi dia tak akan tahu jejakku Tetapi Ting Tojin tahu Ciampu ada rencana melakukan perjalanan ke wilayah Kang Lam Dia kenal Ting Tojin kembali Gito Akeng manggut-manggut Sahutnya, jika Ciampu ada rencana melakukan perjalanan ke Kang Lam Berarti kau pasti akan melalui jalan ini Oh, sebab ketika pertama kali Ciampu terjumpa Siowli si pisau terbang Di jalanan inilah peristiwa itu terjadi Tiba-tiba orang asing itu mengalihkan sorot matanya ke tempat jauh Seakan-akan sedang mengenang kejadian masa lampau Kenangan yang penuh kehangatan dan kegembiraan Tiada penderitaan Dia percaya bahwa perkenalannya dengan Li Sanhuan Siowli si pisau terbang Merupakan peristiwa paling membahagiakan yang pernah dialaminya selama hidup Oleh karena itu aku pun menyuruh orang menantikan kedatanganmu di gardu tiang teng di depan sana Menunggu Ciampu lewat dan menyerahkan surat itu kepadamu Kata Gito Akeng lebih jauh Kau anggap aku percaya orang itu benar-benar adalah suruhan Siowli si pisau terbang Aku hanya tahu Entah Ciampu lewat percaya atau tidak Kau pasti akan datang kemari Orang itu menghela nafas panjang Bila aku melihat dirimu Maka aku jadi teringat seseorang Katanya Siapa tak tahan Gito Akeng bertanya Li Yong Siowhun setelah menghela nafas Lanjutnya, Li Yong Siowhun persis seperti kau Seorang yang berotak cerdas dan amat teliti dalam menyusun rencana Sayang sekali Dia tidak melanjutkan kata-katanya Sejenak kemudian barulah dia bertanya Sejak kapan kakimu itu kutung jawaban Gito Akeng sungguh mengejutkan orang Hari ini siapa yang mengutungimu aku sendiri Jawaban ini terlebih mengejutkan Satu-satunya orang yang tidak berubah wajahnya mendengar pengakuan itu adalah Yap Kei dan orang asing itu Agaknya mereka sudah menduga apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi Kembali Gito Akeng berkata Mula-mula aku mencari seseorang yang mempunyai perawakan dan wajah mirip diriku Ku penggal kakinya dan ku paksa dia berbaring di kamar menyaru sebagai aku Orang asing itu hanya mendengarkan, tidak bertanya lagi Dia tahu setelah Gito Akeng mulai berbicara Maka ia pasti akan berkata secara terus terang Kamarku buat remang-remang Jendelaku beritirai cukup tebal Kamar orang sakit biasanya demikian Oleh karena itu sekalipun ada teman datang menengok Mereka tak akan curiga orang yang berbaring diranjang Bukan diriku Mereka enggan mengganggu Tentu saja tak menaruh curiga pada hal-hal lain Ting Hun Pin melirik sekejap ke arah Yap Kei Diam-diam merasa heran Aneh, mengapa dia selalu tahu semua kejadian yang akan berlangsung Terdengar Gito Akeng berkata lebih jauh Pada saat itulah aku diang-diam kelayapan keluar rumah Mula-mula aku undang Xiao Tachu Kemudian memancing Fo'ang So'at masuk perangkap Aku tahu bila dia membunuh orang Serangannya cepat luar biasa Wajah Fo'ang So'at yang pucat menampilkan perasaan amat menderita Dia harap orang lain tidak menganggap dirinya orang yang gampang ditipu Aku tahu Ciampuwe paling benci manusia yang membunuh orang tanpa alasan Aku percaya Ciampuwe pasti tak akan membiarkan ia hidup lebih lama Kata Gito Akeng Setelah menghela nafas Terusnya, rencana boleh dibilang cukup sempurna dan rapi Namun aku sama sekali tak menyangka di dunia ini Ada orang suka ikut campur urusan orang lain seperti Yap Kei Tak tahan Ting Hun Pin menimrung Bila kau anggap rencanamu betul-betul sempurna Sepantasnya kau berlagak sakit parah lainnya Meskipun rencanamu berhasil Bukankah kau harus mengutungi kakinmu sendiri Gito Akeng memandang sebentar kakinya yang kutung Kemudian katanya Aku sudah lama berniat memotong kakiku sendiri Jadi entah rencana ini berhasil atau tidak hasilnya sama saja Mengapa karena sekalipun rencana ini berhasil Aku pun tak ingin ada orang menaruh curiga terhadap diriku Kata Gito Akeng pelan-pelan Ting Hun Pin seakan ikut menyesal Kau memang tega terhadap diri sendiri pun tega Sebenarnya aku bukanlah manusia macam itu Oh, mungkin wataku licik Aku bertekad menjadi kunjul sejati Ada kalanya aku harus berpura-pura Setelah menghela nafas Ting Hun Pin berkata Seandainya perbuatanmu selalu begitu Tentu semua orang mengatakan Kau seorang kunjul sejati Sayang kau telah berubah Sekilas perasaan sedih dan menderita menghiasi wajah Gito Akeng Sahutnya, benar, aku memang telah berubah Apakah ada orang yang memaksamu Gito Akeng tidak menjawab Namun wajahnya kembali mengunjuk penderitaan yang hebat Sekarang kau telah bicara jujur Tak ada salahnya kau kemukakan juga rahasiamu Ucap orang asing itu Aku telah bicara sejujurnya Bukan karena takut kepada Ciampuan Oh, karena aku tahu Ciampuan bukanlah manusia buas yang kejam Agaknya diakwatir orang menganggapnya sedang mengumpak Menjilat pantat Maka segera katanya lagi Aku merasa sudah sepantasnya kulakukan hal ini Tiada orang bicara, semua mendengarkan Sembilan belas tahun lalu Ketika aku lakukan pengeroyokan terhadap petian ih Aku tahu perbuatanku itu kurang gagah Kurang berjuang ksataya Tapi jika hal itu terjadi sekarang Aku pun tetap akan melakukan perbuatan itu Apa yang diucapkan persis seperti apa yang dikatakan si bu Sebab petian ih terlalu mendesak diriku Bukan saja dia memaksaku bergabung dengan Sin Tutong Bahkan memerintahkan diriku mempersembahkan semua harta kekayaan yang kumiliki untuk perkumpulan Sin Tutong Dia jamin aku pasti akan termashur wajahnya mengejang keras karena penderitaan Sambungnya sejak awal aku sudah menjadi salah seorang bonekanya Kendati termashur Lalu apa gunanya mendadak terdengar dengusa napas memburu Memecah keheningan malam Rupanya Foang Soat sudah berdiri dengan napas berat Pek petian ih bukan seorang Xiao Jin yang tak tahu malu Sambung Gito Akeng Dia seorang Nghyong Ilmu silatnya hebat Kegagahannya dikenal orang Tidak dibawah siang kean Kim Hong Dengus napas Foang Soat semakin memburu Kera kerjanya tidak sekejam dan sebuah siang kean Kim Hong Andai kata ada orang dalam kesulitan Dia pasti akan membantu Bahkan demi menolong orang Dia bersedia mengorbankan segalanya Orang asing itu menghela napas panjang Gumamnya Andai kata dia benar-benar berbuat demikian Mungkin kalian pun tak usah pergi membunuhnya Gito Akeng juga menghela napas Dia sukar diajak bergaul Apa yang telah menjadi keputusannya Asalkan dia menganggap benar Berarti apa yang akan dilakukan adalah benar Orang semacam ini tidak banyak jumlahnya Dia selalu bertindak Mengambil keputusan dan melaksanakan sendiri Jika sudah bekerja Ia tak peduli berhasil atau tidaknya Apa akibatnya Juga tak pernah memikirkan orang lain Hal ini merupakan kelebihannya Ting Hun Tin melirik sekejap ke arah Yap Kei Dilihatnya wajah pemuda itu Mengunjuk rasa menderita Orang yang berjasa besar Sudah tentu harus memiliki keberanian dan keputusan Meski aku memencinya Namun aku pun hormat kepadanya Lanjut Gito Akeng setelah termenung sejenak Perasaan ini memang tidak sukar untuk dipahami Tidak pernah ku katakan dia orang jahat Perbuatannya jahat Banyak orang pernah menerima jasa baiknya Tapi orang yang benar-benar dapat mendekatinya Justru orang yang paling menderita Setelah menghela nafas Lanjutnya Seseorang bila berhasil mendekatinya Orang itu bakal diperintah dan dikendalikan olehnya Harus tunduk 100% kepadanya Jika orang itu ingin bebas darinya Satu-satunya jalan adalah membunuhnya Apakah pembunuhnya adalah teman-temannya pula Betul Dia telah melakukan banyak kesalahan Kata orang asing itu dengan dingin Kesalahan terbesar yang dia lakukan adalah Keliru memilih teman Fo'ang soat memandang sekejap ke arahnya Matanya memancarkan rasa terima kasih Orang asing itu kembali berkata Sekalipun dia bertindak dan mengambil keputusan sendiri Namun bagaimanapun juga dia tetap menganggap kalian sebagai teman Dia tak pernah menyalahi teman sendiri Entah temanmu itu baik atau jelek Asal dia adalah temanmu Maka kau tak boleh menyalahinya Gito akan menundukkan kepala Katanya pelan Memang apa yang kami lakukan itu belum tentu benar Tapi kami terpaksa Jadi harus kalian bunuh benar Orang itu memandang jauh ke depan sana Kemudian pelan-pelan katanya Sewaktu muda dulu Aku pun beranggapan ada banyak persoalan yang harus dilakukan Tapi kemudian pelan-pelan aku menyadari Sesungguhnya di dunia ini tiada perbuatan yang harus dilakukan Persoalannya adalah bagaimana jalan kera kita memandangnya Pelan-pelan Fo'ang soat menunduk Asal kau dapat bersabar Maka ada banyak persoalan yang dapat kau kerjakan Ucap orang asing itu Wajahnya berubah serius Setiap persoalan harus dilihat dari banyak sudut pandang Tapi, belum habis Gito akan berkata Orang asing itu kembali menukas Kalian ingin membunuh Pek Tian Ih Karena dia tak mau memikirkan orang lain Tapi apa yang kalian lakukan Bukankah sama mungkin kesalahan itu memang berada di pihak kami Ucap Gito akan dengan nada sedih Aku kan tidak menyalahkan kalian Siapa benar siapa salah dalam peristiwa ini tak akan bisa ditentukan oleh siapapun Oleh karena itu aku lebih suka mengorbankan sebuah kakeku Daripada dendam kesumat ini berlangsung terus Sia nampak sangat menderita Sambungnya, dari sekian banyak orang yang ikut mengeroyok di BWM tempoh hari Yang bisa kembali dengan selamat hanya 7-8 orang Rasanya mereka pun senasib dengan diriku Melewatkan sisa hidupnya dalam penderitaan Bila seseorang harus hidup dalam suasana takut dan curiga Penderitaan ini benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata Kata Gito Akeng Waktu itu salju turun amat deras Permukaan tanah penuh dilapisi salju Setelah pertarungan selesai Segenap permukaan tanah yang putih telah berubah menjadi merah Karena darah, wajahnya mengejang keras Orang yang tidak menyaksikan tak mungkin bisa membayangkan suasana tragis dan mengenaskan itu Aku tak ingin peristiwa semacam itu berlangsung lagi Mengapa kau tidak berpikir Siapakah yang menyebabkan terjadinya pertempuran berdarah itu tiba-tiba Yapke menyela Wajah Gito Akeng Pucat mengenaskan Aku hanya tahu darah telah berceceran di permukaan salju Bukan hanya darah keluarga Pek saja Juga darah orang lain Oleh karena itu kau beranggapan bahwa dendam kesumat ini sudah seharusnya diakhiri pula dengan pertempuran berdarah Sekalipun kami merasa malu terhadap Pek Tian Ih Namun pengorbanan yang kami bayarku rasa sudah lebih dari cukup Orang yang sudah mati memang telah membayar pengorbanan mereka Tapi bagaimana dengan mereka yang masih hidup? Gito Akeng tidak menjawab Tak mampu untuk menjawab Maksudku dendam kesumat ini harus diselesaikan secara adil Bila mereka yang masih hidup menganggap yang mati telah membayar pengorbanan untuk mereka Maka pendapat semacam ini jelas salah besar Setelah berhenti sebentar Bila kau yang berhutang Makakah sendirilah yang harus membayar Gito Akeng memandang wajah Yapke Seakan-akan baru pertama kali ini ia melihat orang Seakan belum pernah melihat orang Sikap Yapke memang selalu mengunjuk ketenangan Walau sedang menghadapi marah bahaya Tak pernah dia mengunjuk rasa gugup, kaget, panik maupun ketakutan Sejak dia terjun ke dunia Kangong Sudah beginilah sifatnya Keadaan semacam ini boleh dibilang persis keadaan Fo'ang So'at Fo'ang So'at pun begitu Jelas dia telah mengalami tempaan dan latihan yang berat Masa lalu juga sama Merupakan kabut kekosongan Tak pernah ada orang tahu asalnya Apa yang telah dia lakukan Karena asal-usulnya begitu rahasia Dia muncul untuk suatu tujuan yang sangat menakutkan Bagaimana dengan Yapke? Apakah Yapke pun mempunyai suatu tujuan pula? Benarkan di antara mereka berdua mempunyai hubungan yang amat rahasia dan misterius? Gito Ake mengamati wajah Yapke lama sekali Kemudian baru berkata Sebenarnya siapakah kau seharusnya tahu siapa aku? Jawab Yapke Kau siap bernama K Yapke Manggut Yap berarti daun K berarti buka kau benar-benar adalah Yapke Kau anggap siapa aku ujar Yapke tersenyum Tiba-tiba Gito Ake menghela nafas panjang Aku tidak peduli siapa kau Aku hanya berharap Kasudi memahami satu hal Aku sedang mendengarkan Gito Ake memandang sekejap kakinya yang kutung Hutangku tak ingin orang lain membayarkan Perbuatan salah yang kulakukan juga sudah kubayar dengan harga mahal Bila kau anggap semua ini masih kurang Aku akan menunggu di sini dan setiap saat kau boleh membunuh aku Harusnya kau katakan kepada Fo'ang So'at Bukan kepada aku Kukira sama saja Sebab apa yang kukatakan adalah sejujurnya Kemudian ia memejamkan metu dan tidak bicara lagi Orang asing itu memandang sekejap ke arah Yapke Kemudian memandang pula ke arah Fo'ang So'at Katanya, apa yang dia ucapkan memang sejujurnya Tidak ada orang buka suara Juga tiada orang bermaksud menyangkal Akhirnya sorot matanya berhenti pada wajah Fo'ang So'at Katanya pula, aku mengajaknya datang tujuan agar dia mau bicara sejujurnya Bukan bermaksud agar kau bunuh dirinya Fo'ang So'at tidak berkata apa-apa Dia hanya mendengarkan Tampaknya dia jauh lebih menderita daripada Gito Ake Sekarang dia telah mengungkap semua persoalan dengan sejujurnya Si Jai yang benar dan yang salah Tak seorang pun berhak memutuskan Apakah Fo'ang So'at sendiri tidak berhak mengambil keputusan Kembali orang asing itu berkata Dia memang berhutang kepadamu Maka bila kau anggap apa yang dibayar masih kurang Setiap saat kau boleh pergi membunuhnya Kini tak mungkin ia melawan Nolo Nol Sampai jumpa